Pendekar Panji Sakti Jilid 15 Syaulim Sye Kecil Tia Tiong Tong belum berhasil lolos dari pengejaran A.I.Tian Ho yang menempel lekat bagaikan bayangan, pakaiannya yang basah kuyuk membuat langkah kakinya Tian Lama Tian bertambah berat. Sekalipun selama ini dia tidak pernah berpaling, namun pemuda itu dapat merasakan telapak tangan lawan yang berada hanya berapa inci di belakang tubuhnya, kenyataan tersebut menambah beban tekanannya yang besar, paling tidak membuatnya bergidik. Meskipun beberapa kali dia ingin membalikan tubuh untuk bertempur, namun setiap kali terbayang apapun hasil pertarungan tersebut, yang ada hanya siksaan, bila dia berhasil mengungguli lawannya, A.I.Tian Ho pasti akan bunuh diri, sebaliknya jika dia kalah dan mati, A.I.Tian Ho pun tetap akan bunuh diri, padahal tujuannya melarikan diri kali ini adalah demi menyelamatkan nyawa orang yang sedang mengejarnya, yang bisa dia lakukan kini hanya tertawa getir. Orang yang sedang melarikan diri ternyata kabur demi menyelamatkan nyawa orang yang mengejarnya, mungkin sejak dulu hingga sekarang belum pernah terjadi peristiwa semacam ini. Di tengah hujan angin, suasana di tanah perbukitan itu nampak amat sendu, jalan setapak yang semula hanya berlumut dan licin, makin ke atas jalan semakin susah ditempuh, bukan saja terdiri dari tanah perbukitan yang terjal bahkan terasa gersang dan gundul. Makin lama Tia Tiong Tong semakin sulit untuk menentukan arah, di tanah perbukitan yang terjal dia hanya bisa belok ke kiri menikung ke kanan dengan harapan bisa meninggalkan A.I.Tian Hock makin jauh. Siapa tahu deruan angin tajam yang ditimbulkan A.I.Tian Hock dari kedua lengan bajunya masih meneru di samping telinga, jangan dilihat tanah tebing itu curam, licin dan terjal, ternyata dia sanggup melaluinya jauh lebih cekatan daripada orang yang bermata normal. Tanpa terasa kedua orang itu semakin dalam menembusi tanah pegunungan itu, kini mereka sudah mencapai pinggang gunung. Posisi Tia Tiong Tong sekarang ibarat menunggang di punggung harimau, hatinya makin gelisah bercampur cemas, setelah melewati sebuah tikungan terjal tibalah dia di sebuah tanah yang dikelilingi tebing tinggi, tempat itu mirip sekali dengan sebuah jalan buntu. Mati akui keluhnya di dalam hati. Tapi dia tidak bisa berhenti begitu saja, betul juga ternyata ia telah tiba di sebuah lembah yang sekelilingnya penuh ditumbuhi pekohonan. Di balik pekohonan yang rimbun tampak berdiri tiga buah bangunan rumah, di depan bangunan itu terpampang sebuah papan nama, hanya sayang Tia Tiong Tong tidak punya waktu untuk meneliti tulisan tersebut. Bau harum daging lebus yang menusuk hidung mengepul keluar dari balik bangunan rumah itu, tampaknya ada seseorang melongokan kepalanya dari balik jendela dan mengamati Tia Tiong Tong beberapa kejap. Sekonyong-konyong terdengar suara bentakan nyaring berkumandang keluar dari balik ruangan, begitu nyaring bentakan itu membuat sepasang telinga Tia Tiong Tong mendengung keras. Menyusul kemudian pintu rumah dibuka orang dan muncullah seorang lelaki tinggi besar, gemuk penuh lemak, berambut panjang dan mengenakan baju pendeta yang sudah penuh noda minyak. Selananya digulung tinggi-tinggi hingga nampak kakinya yang penuh berbulu. Berhenti bentaknya sambil melotot besar ke arah anak muda itu. Dari suara bentakan yang begitu bertenaga, Tia Tiong Tong tahu kalau orang ini pasti memiliki kungfu yang hebat, tapi dia tidak bisa menduga asal-usul orang itu apalagi melihat dandanannya yang setengah padri setengah orang awam. Dalam hati dia berkeluh, dari belakang muncul Aitian Ho yang menempel terus secara ketat Sementara di hadapannya muncul seorang makhluk aneh yang menakutkan. Berada dalam keadaan begini dia tidak berani banyak urusan, cepat tubuhnya berputar dan melintas lewat dari sisinya. Siapa tahu orang itu lagi-lagi mendelik lebar, tubuhnya yang gemuk bergerak cepat dan kembali dia sudah menghadang jalan lewat Tia Tiong Tong, ternyata gerakan tubuhnya cepat bagaikan hembusan angin. Posisi Tia Tiong Tong saat ini benar-benar amat kritis, di depan menjumpai penghadang sementara di belakang menghadapi musuh yang mengejar. Pemuda itu segera merasa, walaupun orang yang berada di hadapannya berdiri dengan mata melotot, namun sama sekali tidak menunjukkan sikap marah, maka buru-buru serunya sambil menjurah, tolong, berilah jalan lewat kembali dia bergeser ke samping dan siap melintas dari sisi tubuhnya. Tiba-tiba terdengar manusia aneh itu berteriak keras sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak muda, kau betul-betul tidak becus, masa karena tidak sanggup melawan orang lantas sifat pelinga kabur terbirit-birit sementara dia berbicara, Tia Tiong Tong sudah mencoba menerobos ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali, tapi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki manusia aneh ini betul-betul sudah mencapai puncak kesempurnaan, biar kemanapun anak muda itu menerobos, dia selalu dapat menghalanginya secara tepat. Dalam pada itu A.Tian Hoi telah tiba juga di tempat kejadian, tapi dia hanya berdiri jauh dari kedua orang itu, berdiri lebih kurang 10 meter dari Seng Pemuda, katanya dingin, biarkan dia lewat aneh gumam manusia aneh itu keheranan, kau tidak mampu mengejarnya sementara aku telah membantumu menghalangi jalan perginya, masa sekarang kau malah suruh aku membebaskannya lagi? Memangnya kalian sedang bermain petak umpat? Hahaha, bagus, bagus sekali, kalau memang sedang bermain petak umpat, bagaimana kalau aku ikut ambil bagian habis berkata kembali dia tertawa terbahak-bahak. Tingkah pola orang aneh itu sungguh membuat Tia Tiong Tong Heki bercampur geli, pikirnya, jangan-jangan aku bertemu orang sinting. Maka sembari menjurah katanya lantang, kenapa kau halangi jalan pergiku? Kenapa kau mesti kabur? Aku melarikan diri atau tidak? Apa sangkut prautnya denganmu? Tanya Tia Tiong Tong tertegun. Manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak. Selama hidup Pinceng paling tidak betah melihat orang melarikan diri, siapa suruh kau kabur kes ini? Anggap saja memang lagi apes dari mana kau tahu kalau aku sedang kabur manusia aneh itu tertegun, kemudian sahutnya sambil tertawa, ak-ah-ah. Betul, betul, dari mana Pinceng tahu kalau kau sedang kabur? Siapa tahu kalian memang sedang bermain petak umpat? Kalau bukan begitu, masa dia pun minta aku membebaskanmu? Dia berpaling dan memandang sekejap wajah A.I. Tianho yang dingin, kaku, penuh diliputi hawa Napmi membunuh, tidak tahan tanyanya lagi, hei, kenapa kau mengejarnya terus? Sebetulnya untuk apa? Untuk mencabut nyawanya jawab A.I. Tianho dingin. Tiba-tiba dia merangsak maju ke depan, ujung bajunya dikebaskan berulang kali mengancam tiga bilah jalan darah penting di dadanya, kembali hardiknya, kau mau bebaskan dia atau tidak aneh? Betul-betul sangat aneh, gumam manusia aneh itu lagi sambil mengegus ke samping. Sebenarnya dia sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap kemampuan orang, siapa nangka ilmu menotok jalan darah yang dimiliki A.I. Tianho benar-benar sangat hebat, begitu serangan dilancarkan, gerakan demi gerakan saling menyusul. Kendatipun manusia aneh ini memiliki kungfu yang hebat, tak urung dibuat kebuakan juga, selain repot menghindarkan diri, kata berikut pun tidak sanggup lagi dilanjutkan. Sambil melancarkan seangkaian ancaman maut, terdengar A.I. Tianho berteriak keras. Tia Tiong Tong Kenapa kau masih belum kabur aduh celaka pekek Tia Tiong Tong di dalam hati, kini A.I. Tianho sudah mengenali suaranya, berarti persoalannya tidak mungkin bisa diselesaikan dengan begitu saja. Dalam pikiran yang kalut dia siap bergerak melarikan diri dari situ. Tiba-tiba manusia aneh itu membentak nyaring, sepasang lengannya direntangkan ke kedua sisi, tangan kirinya mencengkeram bahu Tia Tiong Tong sementara tangan kanannya bergerak secara berantai menerobos masuk kebalik bayangan lengan baju A.I. Tianho. Melihat gerak serangan yang digunakan amat sederhana dan bersahaja, Tia Tiong Tong sangka dengan mudah dia bisa menerobos lewat, sementara tangan kirinya menangkis, tubuhnya melanjutkan terobosannya ke depan. Siapa sangka di antara berkelebatnya bayangan tangan, entah dengan care apa, mendadak jari tangan manusia aneh itu sudah menempel di atas bahunya. Dalam terkejut bercampur ngerinya Tia Tiong Tong mundur ke belakang sejauh 4 meter lebih, lamat-lamat dia merasa bahunya agak sakit. Sereet lagi-lagi terdengar suara kain robe, kali ini lengan baju milik A.I. Tianho yang tersambar hingga sobek. Dengan perasaan terkesiap A.I. Tianho berjumpalitan di tengah udara dan melayang turun 3 meter dari sisi tubuh anak muda itu. Mereka berdua beranggapan kungfu yang dimilikinya sudah hamat hebat dan sempurna, tapi mereka tidak menyangka kalau di kolong langit ternyata terdapat jurus serangan yang demikian aneh sehingga satu gebrakan pun tidak sanggup mereka hadapi. Khususnya bagi A.I. Tianho, sudah banyak tahun dia menjelajahi dunia persilatan, dengan mengandalkan sepasang lengan bajunya entah berapa banyak jago pernah dihadapi, dan selama ini belum pernah ada yang mampu bertanding seru melawannya. Tapi sekarang, cukup hanya dalam satu gebrakan manusia aneh itu berhasil merobek lengan bajunya, kenyataan ini selain membuatnya terkesiap, dia pun merasa amat sedih. Lama setelah termenung akhirnya dia menghela nafas sedih sambil bergumam, kungfu yang hebat. Jangan kau ambil peduli kungfuku hebat atau tidak, Pin Cheng ingin tahu saja, kenapa kau ingin mencabut nyawanya, kenapa kau minta pula kepadaku untuk membiarkan dia kabur dengan gusara. Itian Ho menjawab, Selama hidup aku orang syiai, sebetulnya dia ingin bilang kalau selama hidup tidak suka orang lain menolongnya, tapi secara tiba-tiba teringat pula kalau kungfu yang dimiliki orang itu jauh di atas kemampuannya, buat apa pula dia sok jagoan dihadapannya? Berpikir sampai di situ, dia pun menutup kembali mulutnya dan menghela nafas panjang. Hei, kenapa hanya bicara separuh tegur orang aneh itu gelisah, kenapa tidak kau lanjutkan perkataanmu sambil tertawa getir Itian Ho siap membalikan tubuh untuk berlalu dari situ. Buru-buru manusia aneh itu goyangkan tangannya seraya berseru, tunggu dulu, tunggu dulu, kau mengejarnya dan dia melarikan diri, kemudian aku menghadang jalan larinya sementara kau pun paksa aku untuk membiarkan dia kabur. Sebenarnya kenapa kau mengejarnya? Dan kenapa pula kau mesti melarikan diri? Jelas pertanyaan terakhir ditujukan kepada Tia Tiong Tong. Sambil tertawa getir sahut Tia Tiong Tong, aku kabur lantaran ingin menyelamatkan jiwanya El. Seandainya bukan lantaran A.I. Tian Ho sudah mengenali suaranya, tidak mungkin gak akan mengecapkan perkataan tersebut, tapi sekarang mau tidak mau dia harus berbuat begitu, sebab kalau tidak, kemungkinan besar antara mereka berdua akan terikat dendam sakit hati yang berkelanjangan. Paras muka A.I. Tian Ho berubah hebat seketika dia menghentikan langkahnya serai membalikan tubuh. Sambil membenahi rambutnya yang kacau, manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kau kabur lantaran ingin menolongnya? Hahaha, ungguh satu kejadian yang aneh, belum pernah kujumpai peristiwa semacam ini tiba-tiba sambil menarik wajahnya dia melanjutkan, hari ini, bila kalian berdua tidak menerangkan kejadian ini dengan sejelas-jelasnya, jangan harap bisa kabur dengan begitu saja dari sini. Kontan A.I. Tian Ho naik pitam, tegurnya, memangnya kau anggap dengan andalkan kemampuanmu, lantas kau boleh mencampuri urusan orang lain dengan senaknya, mendadak ia teringat kalau kungfu orang itu memang luar biasa hebatnya, maka setelah menghela nafas cepat dia tutup mulut. Perlu diketahui, walaupun wataknya angkuh dan nyentrik namun semakin nyentrik seseorang, biasanya dia makin suka berterus terang, kalau menang akan bilang menang, kalau kalah pun akan mengakui kekalahan, orang semacam ini tidak nanti akan tebakan muka dengan berjaga gengsi. Karena sangat bisa menerima kenyataan, maka kendatipun hawa amarah masih membara dalam dadanya, terpaksa dia harus menahan diri. Manusia aneh itu berpaling dan memandangnya sekejap, kembali dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah kalian berdua merasa amat tersiksa dan tidak berani bicara banyak lantaran kungfu yang pinceng miliki kelewat tangguh? Tia Tiong Tong segera berpaling ke arah Aitian Hock, dalam dugaannya tidak mungkin orang itu akan mengakuinya. Siapa tahu Aitian Hock dengan lantang segera mengakui, benar seketika Tia Tiong Tong tertegun, tanpa terasa timbul perasaan kagum di hati kecilnya, Nah, beginilah gaya seorang lelaki sejati, tidak malu dia menjadi seorang pendekar hebat terdengar manusia aneh itu tertawa tergelak. Sebetulnya kalian berdua tidak usah bersedih hati, sebab kungfu sehebat tadi hanya pinceng kuasai dua tiga jurus belaka, itu pun dapat belajar dari mencuri Aitian Hock termenung berapa saat lamanya, kemudian menjawab, biar cuma dua tiga jurus, sebetulnya sudah lebih dari cukup, siapa lagi manusia di dunia ini yang mampu menghadapinya betul sambung Tia Tiong Tong pula sambil menghela nafas. Dia telah membayangkan kungfu dari jago-jago persilatan yang pernah dijumpainya selama ini, dan rasanya memang tidak seorang pun sanggup menghindarkan diri dari jurus serangan aneh itu. Manusia aneh itu segera tertawa tergelak. Hahaha, padahal banyak sekali jagoan di kolong langit yang sanggup mengungguli pinceng, malah ada tiga sampai lima orang yang mampu merobohkan aku hanya dalam satu gebrakan sungguh seru Aitian Hock dengan wajah berubah. Buat apa pinceng berbohong tapi menurut apa yang ku dengar, jagoan nomor wahid di kolong langit, menurut apa yang kau ketahui, ada berapa banyak jagoan kelas satu tukas manusia aneh itu. Setelah termenung sejenak sahuta Aitian Hock, tujuh partai besar dunia persilatan sudah memiliki sejarah yang panjang, kendatipun Chiang Bun Jin dari ketujuh partai sudah lama menutup diri, namun mereka semua terhitung jagoan kelas satu dalam dunia persilatan betul, masih ada yang lain Lu Jilong dari Kuhan GWA, meski tidak pernah masuk perbatasan namun nama pendekarnya sudah lama menghebohkan dunia persilatan, kemudian keluarga su dari Tai Guan, Cubu Kiam dari Kang Lam, Giyok Naca dari Song, Yang, Tam Etlui dari Hopan. Meski Kufuk empat partai ini lebih mengutamakan teknik, namun kepiawian mereka sangat luar biasa. Jika ilmu silat Giyok Naca dari Siong yang lebih mengutamakan kelimcahan serta kecepatan berganti jurus, maka keluarga Tam dari Hopan lebih mengutamakan ilmu tendangan, mereka mendapat julukan seutas cambuk dari Sien Kui, mengungguli dewa hidup, kehebatannya tidak terbantahkan betul. Beberapa orang itu memang patut disebut jagoan kelas 1 ilmu patkisi dari perguruan lakhab di Anhui, ilmu pukulan mayat hidup keluarga yang dari Seng Chiu, ilmu pedang Hhui Hang Wuliukiam dari Bukit Pasan semuanya memiliki kelebihan yang tidak boleh dianggap enteng sambung A.I.Tian Ho lebih lanjut. Biarpun di hari biasa dia jarang bicara, tapi begitu menyinggung masalah ilmu silat, ternyata pengetahuannya yang sangat luas. Kembali lanjutnya setelah menarik napas panjang, selain itu masih ada lagi tiat-hiat dari perguruan Tai Kibun yang paling misterius jejaknya dan paling ganas ilmu pukulannya, anak murid mereka pun rata-rata memiliki kungfu yang hebat mendengar orang itu menyinggung soal perguruannya, tanpa terasa tiat-hiyat merasakan semangatnya berkobar kembali. Betul terdengar manusia aneh itu menghela napas panjang, tiat-hiat Tai Kibun memang sempat menghebohkan dunia persilatan, bahkan tiada tandingan di kolong langit, tapi sayang, tapi sayang apa tanpa terasa tiat-hiyat bertanya. Manusia aneh itu meliriknya sekejap, kemudian baru melanjutkan, tapi sayang ilmu silat perguruan Tai Kibun sudah banyak yang punah, kungfu yang dimiliki anak muridnya sekarang paling banter. Hanya 1-2 persen dibandingkan para ciam puenya dulu tergerak hati tiat Tiong Tong setelah mendengar perkataan itu, tapi sebelum ia sempat berbicara, A.I.Tian Hock sudah berkata duluan, walaupun ilmu silat dari perguruan Tai Kibun cukup tangguh, namun ilmu silat dari Ngo Loh Lian Huan, lima keluarga turun-temurun yang bermusuhan dengan mereka pun, terhitung sangat hebat. Ilmu pukulan tenaga YIN dari Leng Itong khusus diciptakan untuk menghadapi Chiang Bun Jin dari perguruan Tai Kibun. Akibatnya jarang sekali dia menampilkan kungfu simpanannya itu. Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu merupakan pasangan kerjasama yang hebat. Lalu siang Seng Tiaw Ki boleh dibilang juga jarang ada yang menandingi kehebatannya HMM, kalau men keroyok apa hebatnya? Biar menang pun tidak gagah dengus orang aneh itu. A.I. Tian Hock tidak menanggapi ujarnya lebih jauh, kalau berbicara soal senjata rahasia, peluru api dari Bilek Tong maupun jarum Tian Li Chiam milik Seng Toa Nyo terhitung jagoan nomor wahid. Dalam dunia persilatan cari kemenangan dengan andalkan amgi itu lebih para Seng Toa Nyo memang termasuhur, namun kalah jauh bila dibandingkan putranya, Seng Chun Hao. Putranya ini merupakan salah satu anggota dalam deretan kelompok J. Hong Kun Kiam, kelompok pedang pelangi. Dia menjadi tenar berbareng dengan anggeng, elang merah, biguat, rembulan hijau, Mualiong, naga hitam, lanhong, angin biru, wikoan, mahkota kuning, dan cuwian, walet hijau pupus, walaupun ketujuh orang ini usianya rata-rata masih muda. Tenaga dalamnya masih terbatas, namun ilmu pedangnya cukup meyakinkan, asal ditempa berapa saat lagi, tidak sulit bagi mereka untuk menjadi jago kenamaan betul manusia aneh itu manggut-manggut, analisamu memang sangat tepat, masih ada yang lain? Tiap Tiong Tong yang berada di samping tidak bisa menahan diri lagi, selainnya, Kyo Chu Kwi Bo beserta murid-muridnya memiliki kung fu yang hebat, namanya termasuk dalam deretan nomor wahid, dan boleh dibilang merupakan jagoan tangguh saat ini, kenapa kau lupa menyinggungnya betul, betul seru manusia aneh itu sambil bertepuk tangan, pada 30 tahun berselang, ilmu silat yang dimiliki YING sudah terhitung hebat, aku percaya 30 tahun kemudian kung fu-nya pasti jauh lebih maju siapa itu YING tanya Tia Tiong Tong tercengang. Ternyata meski nama besar Kyo Chu Kwi Bo termasuhur dalam dunia persilatan, namun nama aslinya YING jarang diketahui orang, bagaimana AITian Hok tidak kaget setelah mendengar manusia aneh itu mampu menyebut nama gurunya secara tepat. Terdengar manusia aneh itu tertawa terkekeh-kekeh. Oha rupanya kau murid Kwi Bo? Biarpun Pin Cheng tahu namanya tapi tidak kenal dengan orangnya dari senyuman orang yang kelewat dipaksakan, lalu mendengar manusia aneh itu buru-buru melamur, Tia Tiong Tong tahu dibalik kesemuanya itu pasti ada teka-teki yang tidak beres. Tampaknya AITian Hok pun tidak bisa menebak rahasia dibalik manusia aneh itu, setelah termenung sejenak ujarnya, aku rasa tidak ada jagoan lagi dalam dunia persilatan yang lebih tangguh ketimbang nama-nama tadi. Hahaha, menurut pendapatmu bagaimana dengan Kung Fu yang Pin Cheng miliki tiba-tiba manusia aneh itu bertanya sambil tertawa tergelak. AITian Hok menghela nafas panjang. Kecuali ketujuh Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar serta guruku yang memiliki ilmu silat sangat hebat, mungkin kemampuanmu pun susah dicarikan tandingannya dalam dunia persilatan. Hahaha, terima kasih, terima kasih, seru manusia aneh itu tertawa tergelak. Tiba-tiba dia berhenti tertawa, dengan serius selanjutnya, tapi kami semua tidak akan mampu menandingi sebuah ujung jari saja milik seseorang siapa dia tanya AITian Hok terperanjat. Sebelum manusia aneh itu menjawab, mendadak tiap tiong tong menyela. Ruyung guntur merontokkan bintang dan hujan, peluru angin memutuskan Sukma, Taisu, kau pernah mendengar ucapan ini berubah paras muka manusia aneh itu, serunya sambil menatap tajam wajah anak muda itu, kau kenal dengan mereka berdua. Dari perubahan mimik muka manusia aneh itu, Tia Tiong Tong dapat menduga kalau kedua orang yang disebut pasti memiliki asal usul yang luar biasa, tidak tahan dia pun menghela nafas panjang. Chai Hei sendiri pun hanya sempat mendengar nama itu dari cerita orang kau ingin tahu soal kedua orang itu kalau Taisu bersedia menerangkan, tentu saja Chai Hei siap mendengarkan manusia aneh itu berpikir sebentar, kemudian ujarnya, kalau ingin mendengar kisahnya, ayo ikut aku masuk ke dalam selesai bicara dia pun beranjak menuju ke ketiga rumah pondokan itu. Tanpa terasa Tia Tiong Tong dan A.I.Tian Ho mengikuti dari belakang. Sekarang Tia Tiong Tong baru dapat melihat dengan jelas tulisan yang tertera di atas papan nama ilu, Kuil Siaw Lim Sia Kecil melihat tulisan ini anak muda tersebut kontan merasa terkejut, keheranan bercampur geli, pikirnya nambil tertawa getir, aneh betul manusia ini, masa ketiga rumah pondokannya juga disebut Kuil Siaw Lim Sia Kecil, entah bagaimana reaksi para pendeta Siaw Lim jika membaca tulisan itu tapi pikiran lain segera melintas, mendadak ningat olehnya kalau tempat itu letaknya di belakang bukit Siong San, jaraknya dengan Kuil Siaw Lim Sia tidak terlampau jauh, kalau dilihat dari keberanian manusia aneh ini mencantumkan nama tersebut. Bisa diduga kalau kemungkinan besar dia mempunyai hubungan yang akrab dengan kuil tersebut. Ruangan di bangunan tengah cukup besar dan luas, tapi sayang acak-acakan, semua barang nyaris ditumpuk menjadi satu, dari buku, pedang, catur, hiem sampai sumpit, mangkuk, kuali, semuanya berada di satu tempat yang sama. Di sudut sebelah kiri terdapat rak kayu tempat buku, di dalam rak itu berjajar berapa jilid kitab sementara di atas rak terpampang tulisan besar yang berbunyi. Congkenghek, Ruang Penyimpan Kitab Di samping rak buku itu tergeletak berapa batang golok dan pedang yang dianggapnya sebagai ruang lohan. Di ruang bagian tengah terdapat sebuah meja bobrok, di atas meja terletak sepasang lampu minyak, sedang di bagian tengahnya terpampang tulisan Toa Hyong Potin. Sementara di sudut kanan ruangan terdapat sebuah anglo kecil, di atas anglo terdapat kuali yang mengepulkan uap panas, bau harum semerbak memancar keluar dari kuali itu, rupanya disitulah letak dapur. Menyaksikan kesemuanya itu Tia Tiong Tong merasa heran, kaget bercampur geli, hampir semua ruangan yang ada di kuil Sialin, terdapat pula disitu, hanya saja bukan cuma kadarnya yang begitu rendah, padahal kekatnya bikin orang merasa geli saja. Manusia aneh itu tertawa terbahak-bahak, katanya, tempoh hari, setelah Pin Cheng diusir dari perguruan maka aku pun membangun Kui Siaulim Siai kecil-kecilan di sini sebagai pertanda protes, bagaimana menurut pendapatmu Tia Tiong Tong hanya bisa mengiakan, karena dia memang tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan mendadak dengan wajah serius manusia aneh itu berkata lagi, kalian harus tahu, kendatipun Pin Cheng makan daging minum arak, namun Buddha tetap berada dalam hatiku, selama Buddha masih berada dalam hatiku, maka apa salahnya bila ku pandang tempat ini sebagai Kui Siaulim Siai kecil-kecilan dari kata gurawan, Tia Tiong Tong dapat menangkap makna lain dari perkataannya itu, maka sahutnya sambil tertawa, perkataan Taisu betul juga, bodi bukan terletak pada pohonnya melainkan rasa percaya di hati, jika kita mau bersungguh hati maka semuanya pasti bermakna bagus, bagus sekali, pandangan yang tepat, manusia aneh itu segera bertepuk tangan sambil tertawa. Boleh tahu siapa saja yang menurut Taisu betul-betul tokoh silat yang luar biasa itu boleh saja bila kau berharap Pin Cheng menceritakan kisah besar ini, cuma kalian pun mesti jelaskan dulu peristiwa yang sedang kalian berdua lakukan, kalau tidak Pin Cheng betul-betul bisa mati karena sesak nafas. Tia Tiong Tong tahu tak orang ini selain aneh, rasa ingin taunya juga sangat besar, terpaksa dia pun menghela nafas panjang, katanya, sebenarnya antara aku dengan Aitai Hiap tidak ada dendam sakit hati atau permusuhan apapun, hanya saja, secara ringkas dia pun menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kendatipun penjelasan itu seolah ditujukan kepada manusia aneh itu, padahal yang benar dia ingin memberi penjelasan kepada Aitian Hock, agar orang itu pun mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Di dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah bangku boberok, itu pun sudah ditempati manusia aneh itu, terpaksa Tia Tiong Tong harus berbicara sambil berjalan mondar mandir, diam-diam dia pun mengawasi perubahan wajah dari Aitian Hock. Ketika menyaksikan paras muka Aitian Hock berubah jadi sedih, seakan sudah merasa tenteram dan dingin perasaannya, sama sekali enggan mencari gara-gara lagi, diam-diam pemuda itu merasa kegirangan. Tiba-tiba terdengar manusia aneh itu membentak nyaring, tubuhnya melompat bangun dari atas bangku lalu menubruk, ke arah Tia Tiong Tong sambil merentangkan sepasang lengannya. Dengan perasaan kaget bercampur terkesiap, buru-buru anak muda itu mundur sejauh tiga langkah. Terdengar manusia aneh itu berkata dengan nada berat, kalian boleh berkeliaran kemanapun dalam kuil siau lim sia kecil ini, tapi jangan sekali-kali kalian sentuh pintu keruangan tersebut rupanya sewaktu berjalan mondar mandir tadi, tanpa disadari Tia Tiong Tong telah bersandar di sebuah pintu yang ada di sisi kiri. Mendengar peringatan itu, dengan perasaan heran anak muda itu berpikir, apa anehnya dengan ruangan ini tapi dia memang sudah terbiasa pandai mengendalikan diri, walaupun wajahnya sama sekali tidak berubah, sambil melanjutkan penuturannya diam-diam. Dia mulai awasi pintu sempit itu dengan lebih seksama. Pintu itu tertutup rapat dan sama sekali tidak ada celahnya sehingga tidak nampak apa isinya, hingga dia selesai bercerita pun pemuda itu tetap tidak berhasil menemukan apa-apa. Waktu itu si manusia aneh tadi sudah balik dan duduk kembali di bangkunya, sambil mengipasi anglo kecilnya kembali dia berkata sambil tertawa keras, beruntung kalian berdua tiba di sini, kalau sampai bertarung habis-habisan, bukankah kejadian ini malah akan meninggalkan rasa penyesalan paras muka Aitian Ho masih tetap tanpa perasaan, dia tidak menanggapi perkataan itu, hanya tanyanya dengan nada dingin, siapa saja yang menjagoi dunia persilatan selama ini Ruyung Guntur merontokkan bintang dan hujan, peluru angin memutuskan sukma, gumam manusia aneh itu sambil memejamkan matanya. Mendadak dia membuka matanya kembali dan melanjutkan, Hek Eseng Tian, Pek Eseng Bu maupun Diguat Kiam Hek sudah menjadi jagoan tenar di kolong langit saat ini, tahukah kalian berdua siapa guru mereka semua? Tia Tiong Tong ingin memberi kesempatan kepada Aitian Ho untuk berbicara, sebab dia tahu kalau banyak bicara maka keinginannya untuk tetap hidup akan semakin tumbuh, oleh sebab itu meski dia tahu jawabannya namun tetap tutup mulut. Benar saja, Aitian Ho segera menjawab, walaupun Hek Eseng Tian dan Pek Eseng Bu mengaku kalau kung fu mereka berasal dari warisan keluarga, padahal yang benar mereka mempelajari ilmu silatnya dari Khoi Tien Seng, seorang begal budiman yang tersohor namanya di masa lalu betul, walaupun Khoi Tien Seng memiliki kung fu yang sangat hebat, sayang nama dan pamornya kurang sedap, itulah sebabnya Hek Seng Tian maupun Pek Seng Bu mengaku sebagai muridnya aku dengar di Guat Kiam Hek selain berwajah cantik, hatinya telengas, orang ini berasal dari aliran lurus, hanya sayang memiliki watak yang tidak berbeda dengan gurunya, Guat Hoa Sian Chu betul sekali, tidak nyana kau sangat menguasai kejadian-kejadian lama, tapi tahukah kau bagaimana nasib selanjutnya dari Khoi Tien Seng serta Guat Hoa Sian Chu kedua orang ini satu hidup di selatan yang lain hidup di utara, boleh dibilang saat itu tiada tandingannya, tapi justru di saat nama mereka terorbit hingga puncaknya, tiba-tiba kabar beritanya hilang lenyap tidak berbekas, oleh sebab itu Hek Seng Tian, Pek Seng Bu serta Biguat Kiam Hek hanya sempat mempelajari 30% kemampuan guru-gurunya, banyak berita dan dugaan yang kemudian muncul dan beredar dalam dunia persilatan karena hilangnya kedua tokoh ini, ada yang bilang mereka berdua telah pulang ke langit barat, setelah merandek sejenak dan termangu, dengan wajah agak berubah Gumam Aitian Ho lebih jauh, Ruyung Guntur merontokkan bintang dan hujan, peluru angin memutuskan Sukma, manusia aneh itu ikut menghela nafas. Itulah dia, kejadian yang benar adalah Khoi Tien Seng serta Guat Hoa Sian Chu telah dipecundangi oleh si Ruyung Guntur dan peluru angin, meski tidak jelas bagaimana nasibnya, namun aku duga lebih banyak bahayanya ketimbang selama Tia Tiong Tong merasa tercekat hatinya, dia tahu Khoi Tien Seng dan Guat Hoa Sian Chu adalah jago-jago yang tanpa tandingan selama puluhan tahun, tidak disangka ternyata mereka telah dikalahkan orang. Sebagaimana diketahui, Hek Seng Tien, Pek Seng Gu serta Bikwat Kiam Hek yang baru menguasai tiga bagian kufu gurunya saja sudah dapat menjagoi kolong langit, bisa. Dibayangkan betapa lihainya Khoi Tien Seng dan Guat Hoa Sian Chu itu. Agak berubah juga paras muka Aitian Huk, lewat sesaat kemudian dia baru berkata lagi, heran, kenapa Cai Ha tidak pernah dengar orang membicarakan soal si Ruyung Guntur dan peluru angin manusia aneh itu menghela nafas panjang. Kalau Kui Bos saja enggan menyinggung nama busuk kedua orang malaikat buas itu, mana berani orang lain membicarakannya berubah hebat paras muka Aitian Huk, dia segera membungkam diri dalam seribu bahasa. Tia Tiong Tong pun merasakan hatinya terkesiap, pikirnya, jika Seng Tuan Yeo sampai bisa mengundang kedua orang itu untuk menghadapi perguruan Tai Ki Bun, bukankah nasib kami semua bakal habis secara tragis dalam pada itu si orang aneh itu sudah membuka penutup kualinya untuk memeriksa apakah masakannya sudah matang, kemudian ujarnya pula. Biarpun ilmu silat yang dimiliki Ruyung Guntur dan peluru angin sangat hebat, namun mereka pun amat takut terhadap seseorang siapa dia tanya Aitian Huk dengan tubuh tergetar. Manusia aneh itu tidak menjawab, hanya gumamnya, bila kau bergerak, hujan angin bagai langit gelap, Guntur kilat jalan beriring. Bila kau tenang, langit cerah bagai cermin, bintang bersinar rembulan bercahaya. Apa maksud perkataanmu itu tanya Aitian Huk melongong? Manusia aneh itu seolah tidak mendengar, dengan metel, terpejam gumamnya lebih jauh, ombak samudera serasa suram, bukit dan pepohonan serasa tidak berwarna, sebagai pimpinan dari semua kehidupan, kepentingan umum harus diutamakan tiba-tiba dia membuka matanya kembali, dengan sorot metel setajam bintang malam tanyanya, kau pernah mendengar pantun dari Bilok Bu? Apa hubungannya Bilok Bu dengan jago-jago hebat dalam dunia persilatan batin Aitian Huk? Manusia aneh itu tertawa tergelak, katanya. Justru isi dari Bilok Bu menceritakan berapa tokoh aneh dalam dunia persilatan, makna yang terkandung dalam setiap patah katanya memang susah untuk diterangkan secara ringkas setiap Tiong Tong maupun Aitian Huk meski merupakan jago silat yang pandai mengendalikan emosi dan jalan pikirannya, tidak urung dibuat keheranan juga oleh ungkapan tersebut, tanpa terasa dengan perasaan ingin tahu tanyanya, makna apa? Siapa pula tokoh silat yang dimaksud manusia aneh itu mengambil semangkuk daging yang sudah matang dari kuali kemudian berkata, pantun itu sebenarnya berisi pujian terhadap keindahan alam jagad, tapi sejak puluhan tahun berselang seseorang telah menggunakan potongan Baitsyait itu untuk melukiskan beberapa orang tokoh silat, kata-kata tersebut adalah tokoh silat yang menghebohkan dunia jagad, semuanya terhimpun dalam bilog bu ketika mengendus bau harum semerbak dari daging lebus itu, Tia Tiong Tong serta Aitian Huk segera merasa perutnya jadi lapar, tapi lantaran cuan rumah tidak mengundang mereka untuk bersantap, tentu saja mereka tidak bisa mengambil hendiri hidangan yang ada. Tampak manusia aneh itu bangkit berdiri, sambil membawa mangkuk berisi daging katanya lagi sambil tertawa, biar pin ceng hantar dulu mangkuk berisi daging ini kemudian baru kita lanjutkan pembicaraan Tia Tiong Tong tertegun, meski ingin mendengar secepatnya namun dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Perlahan-lahan dia berjalan menuju ke pintu sempit itu, berjalan dengan sangat hati-hati, seolah khawatir kalau kuah daging itu tumpah dari mangkuk, senyuman yang semula menghiasi wajahnya kini sudah lenyap, mimik mukanya berubah jadi sangat serius. Tia Tiong Tong semakin keheranan, pikirnya, entah siapa yang berada di situ. Kenapa sikap manusia aneh itu jadi begitu hormat dan serius Tia Tiong Tong tidak bisa melihat, tapi dengan telinganya dia berusaha mendengarkan dengan seksama. Begitu tiba di depan pintu ruangan, mendadak manusia aneh itu berbisik lirih, moong, moong, ternyata dia menirukan suara kucing. Tia Tiong Tong semakin keheranan, pikirnya, masa dalam ruangan itu hanya berisi kucing. Tampak manusia aneh itu dengan sangat hati-hati mendorong pintu ruangan dan berjalan masuk, serunya sambil tertawa, kau, mendadak terdengar jeritan kaget bergema memecahkan keheningan di susul suara mangkuk yang pecah, terlihat daging kuah itu berhamburan di atas tanah. Di susul kemudian, belakang pintu ruangan dibuka lebar. Tanpa sadar Tia Tiong Tong melongo ke dalam, ternyata di balik pintu merupakan sebuah ruangan kecil, biar kecil namun peralatannya sangat lengkap, ada pembaringan, ada kaca berhias, di atas ranjang bertumpuk pakaian, di sisi cermin terlihat sisir kayu wanita, bahkan di atas sisir masih tertinggal berapa helai rambut. Waktu itu orang aneh tersebut masih berdiri di sisi cermin dengan wajah terperanjat, tertegun dan melongo, bagaikan orang yang tersambar petir saja. Siapa yang menyangka di dalam kuil siaulim sia kecil ternyata terdapat kamar tidur wanita, kenyataan ini benar-benar membuat orang terkesima. Tapi ruangan mungil itu dalam keadaan kosong, tidak nampak bayangan manusia atau makhluk lainnya, kain tirai. Yang bergoyang terhembus angin hanya membiaskan dinding di baliknya. Dengan ketajaman matel, Tia Tiong Tong, sekali pandang dia sudah tahu kalau dinding itu terbuat dari tembaga hijau, hanya sebagai kamuflase maka di luarnya ditambah dengan lapisan kapur dan tanah hingga orang yang tidak berpengalaman akan menyangka ruangan itu hanya sebuah ruangan biasa. Tapi siapapun yang tersekap dalam ruangan itu, jangan harap dia bisa lolos dengan mudah. Dengan wajah kebingungan manusia aneh itu celingukan kian kemari, gumamnya, kemana dia pergi, kemana dia pergi, tiba-tiba dia menjumpai sebuah liang di sudut ruangan, liang itu menjorok jauh ke dalam tanah. Sambil membentak dia segera menendang ranjang itu hingga tersingkir, ternyata bawah ranjang sudah dipenuhi dengan tumpukan tanah. Tampaknya orang yang berada dalam ruangan itu telah menyusun rencana pelarian yang matang, secara diam-diam dia telah menggali lorong bawah tanah, untuk menampung. Tanah bekas galiannya maka dia semiunyikan di bawah kolong ranjang. Tia Tiong Tong hanya bisa berdiri melongol dengan penuh tanda tanya. Terdengar manusia aneh itu berteriak lagi, dia telah pergi, dia, bahkan dia pun mengajak serta Ping Ngu, mendadak dia melompat ke hadapan Tia Tiong Tong, mencengkeram bahunya dan pintanya, bila kau bersedia membantuku, di kemudian hari aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Katakan saja jawab pemuda itu tergagap. Dia telah melarikan diri, bakal terjadi keonaran besar di luar sana, bagaimanapun Ping Ngu harus membekuknya kembali, untuk sementara tolong urusi tempatku ini. Dia tidak menunggu pemuda itu bersedia atau tidak. Begitu selesai bicara tubuhnya langsung menerobos masuk ke dalam liang bawah tanah itu. Menanti Tia Tiong Tong menyusul ke sana, bayangan tubuhnya sudah lenyap tidak berbekas. Untuk sesaat Tia Tiong Tong hanya bisa berdiri tertegun di muka lorong bawah tanah, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terdengar Rai Tianhok berkata, Kini hatiku sudah sangat kecewa, ambisiku telah padam dan aku tidak ingin kembali ke dunia keramaian. Aku bisa mewakilimu untuk merawat tempat ini. Jika ingin pergi, pergilah Tia Tiong Tong tertawa pedih. Dia membalikan tubuh sambil berjalan balik. Bisiknya, soal kejadian semalam, yang sudah lewat ngayarlah lewat. Apa gunanya dibicarakan lagi tuh kasa Itian Hok cepat, dengan kemampuan silat yang kumiliki, Andai kata diumpat si ruyung guntur atau peluru angin pun aku tidak bisa berbuat apa kecuali menelan ludah Tia Tiong Tong tahu kalau jalan pikirannya sudah terbuka, saat ini dia tidak tahu harus gembira atau terharu. Belum sempat menjawab sesuatu, tiba-tiba dia jumpai ada sepucuk surat tertindih di bawah meja hias. Surat itu tidak ditemukan manusia aneh itu karena saat tadi dia sedang panik bercampur kaget. Surat itu berbunyi begini. Akhirnya aku peroleh kebebasan, tidak mungkin kau bisa temukan jejakku, matikan saja niatmu itu, kau menderita lantaran aku, tapi semuanya itu atas keikhlasanmu sendiri, rasain. Tertanda, Yei En Ping walaupun surat itu ditujukan untuk manusia aneh itu, tapi Tia Tiong Tong tahu A.I.Tian Ho pasti mengetahui latar belakang dari semua kejadian itu, maka sewaktu menemukan surat tadi dia sengaja membacanya agak keras. Benar saja, paras muka A.I.Tian Ho yang semula tenang seketika berubah hebat setelah mendengar nama Yei En Ping disebut, jeritnya keras, Yei En Ping, Yei En Ping, ternyata dia berada di sini siapa itu Yei En Ping pikir Tia Tiong Tong keheranan, satu ingatan melintas dalam benaknya, segera teriatnya, Yei En. Yei En Ping, jangan-jangan dia ada hubungannya dengan gurumu, benar, Yei En Ping adalah semuai guruku jawab A.I.Tian Ho perlahan, wajahnya yang semula dingin hambar, segera terlintas perasaan ngeri, geram bercampur dendam. Tia Tiong Tong tahu orang ini aneh wataknya dan sudah terbiasa hidup menyendiri, dia menganggap kematian sebagai sesuatu hal yang lumrah, tapi kenyataannya saat ini dia justru menunjukkan rasa takut dan seram yang tebal, dibalik kesemuanya itu jelas terdapat alasan tertentu. Semakin dipikir dia merasa semakin keheranan, ujarnya kemudian, tidak aneh kalau manusia aneh itu mengetahui nama asli Kiyu Chukwibo, ternyata dia pun punya hubungan dengan adiknya, tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicara, lanjutnya, aku dengar gurumu punya tiga bersaudara, dulu mereka tersohor karena kecantikan wajahnya bahkan selalu mengembara bersama, kemudian kenapa masing-masing berjalan secara terpisah A.I.Tian Ho hanya mendengus tanpa menjawab, Tia Tiong Tong tahu, dia pasti mengetahui rahasia dibalik kejadian ini, maka dengan ada menyelidik katanya, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, katanya di antara tiga bersaudara keluarga A.I.N., adik ketiga dibilang tercantik tapi juga terkeji, belum selesai dia berbicara, mendadak terdengar suara seorang wanita yang halus lembut berkumandang datang diiringi suara tertawanya yang merdu. Terima kasih atas pujianmu, tapi aku tidak berani menerima semua pujian itu. Ucapan tersebut diutarakan dengan suara yang manis dan merdu, jangankan lelaki lain, Tia Tiong Tong yang berhati baja dan susah tergoda pun tidak urung goyah juga perasaan hatinya setelah mendengar ucapan tadi. Dia celingukan kian kemari namun empat penjuru sepi tidak nampak sesosok bayangan manusia pun, jangan lagi seng pembicara, dari mana asal suara itu pun tidak ketahuan olehnya, hal mana membuat Tia Tiong Tong amat terperanjat, bahkan paras muka A.I.T.I.N. Ho pun ikut berubah. Kedua orang itu hanya bisa mengepal tinjunya tanpa bersuara, di tengah keheningan yang mencekam itulah tiba-tiba dari balik almari kayu kecil di sisi meja rias berkumandang suara kemerutuk yang nyaring. Kemudian dia ikuti pintu almari terbuka perlahan, dan muncullah sebuah tangan yang halus lembut dengan jari jemari yang panjang, lentik dan indah. Tia Tiong Tong tidak pernah menyangka kalau di dunia ini ternyata terdapat jari tangan sedemikian indahnya, terlebih tidak mengira kalau dari balik sebuah almari kecil bisa menerobos keluar tubuh seseorang, untuk sesaat dia hanya bisa berdiri mematung saking kagetnya. Pintu almari itu terbuka makin lebar, suara lertawa yang bergema dari balik almari pun semakin menggetarkan sukma. Tiba-tiba terdengar A.I.Tian Ho mementak nyaring, secepat kilat dia menghadang di hadapan Tia Tiong Tong dan menghalangi pandangannya, kemudian dengan nada gemetar teriaknya, cepat berpaling ke arah lain, jangan kau pandang perempuan itu teriakan panik, kaget bercampur ngeri itu belum pernah didengar Tia Tiong Tong sebelumnya, untuk sesaat dia hanya berdiri tertegun. Menanti dia siap membalikan tubuh, terdengar perempuan yang berada dalam almari itu sudah berkata sambil tertawa merdu, keponakanku, kau tidak perlu takut, aku sudah mengerudungi wajahku hingga meski terlihat pun juga tidak menjadi masalah di tengah pembicaraan, terendus bau harum semerbak yang tebal dari balik almari. Disusul kemudian, Tia Tiong Tong hanya merasakan matanya jadi kabur, tahu-tahu dalam ruangan telah bertambah dengan seorang wanita cantik bergaun merah yang bertubuh tinggi semampai, berpinggang ramping dan berambut di sanggul tinggi. Dia mengenakan kain kerudung merah di wajahnya, meski tersamar namun masih dapat terlihat kecantikan wajahnya yang menggiuran, kecantikan wanita ini sungguh mengejutkan bagaikan menyaksikan sekuntum bunga indah yang muncul dari balik kabut. Kain cadar tipis itu membuat wajah cantiknya nampak makin misterius, semakin memiliki daya tarik yang luar biasa, membuat setiap orang tanpa sadar semakin ingin melihat, ingin tahu sejauh mana kecantikan wajah perempuan itu dari balik kain cadarnya. Tia Tiong Tong merasakan sorot matanya seolah tidak bisa dikendalikan, seakan ingin sekali melihat wajah perempuan itu, dia tidak mampu melawan hasratnya yang besar untuk menatap wajahnya. Hal ini membuat hatinya terkesiap, pikirnya, almari itu amat kecil lagi sempit, jangankan orang dewasa, seorang gocah pun belum tentu mampu bersembunyi di situ, tapi nyatanya dia dapat bersembunyi di sana, ini membuktikan. Kalau ilmu penyusut tulangnya Sudkut Hoat sudah mencapai tingkatan yang luar biasa ketika mencoba berpaling ke arah rekannya, kembali dia tertegun. Ternyata A.I.Tian Hock sendiri pun berdiri mematung di tempatnya, sama sekali tidak bergerak. Perempuan cantik itu masih saja tertawa merdu, setelah mengerling pada tiap tiong tong sekejap, tiba-tiba dia menghadap ke arah A.I.Tian Hock kembali menyapa, sudah lama tidak bertemu, baik-baikan kau meski A.I.Tian Hock berusaha keras mengendalikan gejolak emosinya, tidak urung ujung jarinya kelihatan mulai gemetar keras. Kembali perempuan cantik itu mengerling sekejap ke sekeliling ruangan, katanya lebih jauh sambil tertawa, rupanya si goblok telah pergi, melihat lorong bawah tanah yang kugali, dia sangka aku sudah kubur lewat terowongan itu, hahaha, siapa sangka aku justru masih tetap tinggal di sini, biar dia mau menebak pun tidak bisa, mau ditemukan pun tidak dapat. Hei, menurut kau, cerdik tidak tindakan yang telah dilakukan nesocilikmu ini benar-benar seorang perempuan licik batin tiap tiong tong dengan hati tercekat. Dia tahu, perempuan inilah Yei Enping, tapi dia tidak menyangka kalau penampilan perempuan ini justru nampak jauh lebih muda ketimbang Kiyu Cukwibo. A.I.Tian Hock masih berdiri tanpa bergerak, butiran keringat telah membasai jidatnya. Dengan selembar sapu tangan yang diambil dari sakunya, Yei Enping menyeka peluh di jidatnya itu, kemudian setelah menolk pipinya kembali dia beis kata sambil tertawa, bocah bodoh, kenapa berdiri termangu? Kenapa tidak memanggil N.Somu A.I.Tian Hock masih tidak bicara, tidak bergerak maupun melawan, dia seakan benar-benar tertegun dibuatnya. Sementara Tia Tiong Tong masih tercengang bercampur kehranan, tiba-tiba terlihat Yei Enping berpaling ke arahnya dan berseru sambil tertawa, Hei, tolonglah aku, betulkan letak pembaringan itu, mau bukan ucapannya merdu, senyumannya manis, penuh daya pikat, membuat orang lain merasa tidak tega untuk menampik permintaannya. Benar saja, Tia Tiong Tong benar-benar membantunya menggeser pembaringan itu dan dileptakan pada posisi yang benar. Dasar bocah pintar, kembali Yei Enping berkata sambil tertawa, dia segera melepaskan A.I.Tian Hock dan duduk di atas ranjang. Langkah tubuhnya halus dan lembut, goyangan pinggulnya menawan, setiap gerakan, setiap tingkah polanya seakan mengandung daya pikat yang luar biasa, tidak tahan kembali Tia Tiong Tong menengok ke arahnya. Bocah bodoh, apa yang kau lihat tegur perempuan itu sambil tertawa. Merah jengah selembar wajah anak muda itu, buru-buru dia berpaling ke arah lain. Bagaimana kalau ku lepaskan cadarku ini, agar kau bisa melihat wajahku lebih jelas kembali. Yei Enping berkata sambil tertawa. Baru saja Tia Tiong Tong ingin mengucapkan kata baiklah, mendadak terdengar A.I.Tian Hock mementaknya ring, kau tidak boleh melihat wajahnya suara bentakan itu sangat parau, paras mukanya berubah sangat menakutkan. Yei Enping segera tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, Oyea, aku hampir lupa beritahu kepadamu, setiap lelaki yang pernah melihat wajahku, akan ku congkel matanya hingga buta, agar dalam benaknya selalu tersimpan kesan wajahku, tapi jangan khawatir, meski sedang mencongkel matamu, kau tidak akan merasa tersiksa atau kesakitan, menderita sedikit pun tidak. Bayangkan sendiri betapa baiknya hatiku, bukan semua perkataan itu disampaikan dengan tutur kata yang lembut dan mesra, seakan dia sedang menceritakan satu kejadian yang penuh dengan kelembutan dan kehangatan, seperti juga seorang kekasih yang sedang mengutarakan isi hatinya. Kontan saja Tia Tiong Tong merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hatinya, membuat dia tercekat, membuat dia merinding. Sambil mempermainkan ujung bajunya dengan jari tangan yang lentik, kembali Yai Enting berkata, kalau memang ingin melihat wajahku, lihatlah, sekalipun berakibat buta matanya, toh cukup berharga untuk dilakukannya suaranya yang begitu merdu dan indah, wajahnya yang begitu cantik, bau harum yang begitu memikat, benar-benar. Membuat orang rela menjadi buta asal dapat memandang sekejap saja ketuahnya. Tia Tiong Tong sudah merasakan keringat dingin membasai telapak tangannya, sementara jari tangan Yai Enting yang lentik sudah mulai menyingkap ujung cadarnya, memperlihatkan sedikit dagunya yang putih halus bagai pahatan tualam. Tia Tiong Tong bermandikan keringat dingin, walaupun sepasang matanya telah buta, namun dia seolah dapat menyaksikan kejadian saat itu, karena dulu dia sendiri pun pernah mengalami peristiwa semacam ini. Tanpa terasa dalam benaknya terlintas kembali semua kejadian lama yang pernah dia alami. Saat itu adalah sebuah malam yang indah, seorang perempuan cantik dengan mengenakan kain sutra yang tipis berjalan dan menghampiri seorang pemuda, wajahnya mengenakan sebuah cadar tipis. Kau ingin melihat dia bertanya lembut. Telapak tangan pemuda itu sudah basah oleh peluh dingin, akhirnya dengan gemetar dia mengangguk, maka pemuda itu pun menyaksikan selembar wajah yang membuatnya tidak pernah melupakan untuk selamanya. Semenjak saat itu, selamanya dia tidak dapat melihat lagi benda-benda lain. Mungkinkah sejarah akan berulang kembali? Dia tahu Ye In Ping sedang mendekati Tia Tiong Tong selangkah demi selangkah, daya pikat yang terpancar dari tubuhnya memang sulit untuk dilawan. Tiba-tiba terdengar Tia Tiong Tong berkata dengan nada dingin, seandainya kau lebih muda 2, 30 tahun, aku pasti akan melihatnya, sayangkah sudah tua, sudah jadi nenek tua, sekalipun memiliki ilmu awet muda, tapi kalau dibayangkan justru amat memuakan sekujur tubuh Ye In Ping gemetar keras, senyuman di wajahnya lenyap seketika, kali ini diliran dia yang jadi tertegun. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau pemuda itu ternyata begitu dingin, perasaannya begitu beku dan perkataannya begitu tajam. Tidak tahan A.I.Tian Ho ikut memesut butiran keringat yang membasai jidatnya, diam-diam dia menghela nafas, pikirnya. Perasaan pemuda ini benar-benar terbuat dari batu cadas dan baja, kalau tidak, mana mungkin dia bisa melawan godaan hanya orang yang pernah mengalami peristiwa itu yang tahu, betapa besar dan henatnya daya pikat yang dimiliki Ye In Ping, juga hanya mereka yang tahu betapa misterius, betapa kuatnya rangsangan yang terpancar keluar dari kerlingan metu dibalik kain cadarnya. Ye In Ping sendiri pun dibuat kelabakan, daya pikat yang misterius ibarat lapisan baja yang melindungi tubuhnya, tapi sekarang lapisan baja itu berhasil ditembusi secara gampang oleh tusukan Tia Tiong Tong yang dingin dan sinis. Dia semakin kalut, Tia Tiong Tong justru semakin tenang, kembali ujarnya sambil tertawa dingin, waktu berlalu bagaikan air yang mengalir, selamanya tidak akan balik kembali, tahukah kau, selanjutnya kau sudah tidak mampu memikat orang lain lagi Ye In Ping mundur berapa langkah, duduk kembali di tepi pembaringan. Aku anjurkan kepadamu, lebih baik pergilah dari sini, makin jauh makin baik kata Tia Tiong Tong lebih lanjut, bukan saja tempat ini sudah tidak cocok untuk menampung dirimu, bahkan di seluruh kolong langit sudah tidak ada tempat lagi untukmu diam-diam. A Itian Hock bersorak gembira, seluruh dendam, sakit hati dan kebencian yang dipendamnya selama banyak tahun seolah sudah terlampiaskan. Tidak seorang korban buta di tangan Ye In Ping yang pernah menuntut balas kepada perempuan itu, karena kebutaan mereka disebabkan kerelaan dan keikhlasan sendiri, tapi sekarang, Tia Tiong Tong telah mewakili orang-orang itu untuk membuat pembalasan. Siapa sangka tiba-tiba saja Ye In Ping tertawa cekikikan, katanya, Anak baik, bagus sekali perkataanmu, ternyata ada orang berani mengumpatku dengan kata muak, satu kejadian yang belum pernah kubayangkan sebelumnya aku justru khawatir di kemudian hari akan semakin banyak orang yang akan memakimu dengan kata-kata tersebut. Aduh, tidak ku sangka cekikiku bisa menerima seorang murid yang begitu bagus macam dia orang itu murid perguruan Taiki Bunsela A Itian Hock tiba-tiba. Kali ini paras muka Ye In Ping yang berubah hebat, gumamnya, Taiki Bun, Taiki Bun, hehehe, sayangnya semua anggota perguruan Taiki Bun hanya punya ayah tidak punya ibu. Tia Tiong Tong merasakan telinganya mendengung keras, tubuhnya bergetar bagai tersambar petir dan guntur, hawa panas bergelora dalam merongga dadanya, dengan suara gemetar dia berteriak, apa, apa kau bilang bukankah apa yang ku katakan telah kau dengar dengan sangat jelas ejek Ye In Ping sambil tertawa cekikikan, saking kerasnya dia tertawa sampai tubuhnya pun ikut bergoyang. Tia Tiong Tong tidak dapat menjaga ketenangan hatinya lagi, tapi semakin dia kehilangan kendali, tertawa Ye In Ping semakin menggetarkan hati. Dengan penuh hamarah Tia Tiong Tong mementak, jika kau berani bicara sembarangan lagi. Kalau dibilang kau beribu, coba tunjukkan di mana ibu mu ejek Ye In Ping lagi sambil tertawa lerkekeh. Tubuh Tia Tiong Tong mulai gontai, akhirnya dia jatuh terduduk di atas bangku. Ternyata tujuan utama dari perguruan Taiki Bun adalah balas dendam, lantaran khawatir kasih sayang seorang ibu dapat memperlemah semangat inang anak didiknya, maka sejak dilahirkan setiap anggota perguruan sudah dipisahkan dari kasih sayang seorang ibu, bahkan sejak dapat berjalan mereka sudah mendapat pendidikan ketat untuk belajar silat, hingga boleh dibilang mereka tidak kenal macam apakah kasih sayang seorang ibu, malah tidak tahu bagaimana wajah ibunya. Ye In Ping sengaja menghela nafas panjang, katanya lagi sambil tertawa, seekor anak domba saja merasakan kasih sayang induknya, tapi sayang anggota perguruan Taiki Bun tidak ada yang tahu di manakah ibu mereka, benar-benar lebih mengenaskan nasibnya ketimbang seekor binatang, tutup mulut bentak Tia Tiong Tong sewot. Aha, betul, aku benar-benar minta maaf, padahal hanya iseng saja menyinggung soal itu, aku tidak bermaksud melukai hatimu dari mana kau bisa mengetahui masalah tentang perguruan Taiki Bun? Bila kau ingin tahu dari mana aku bisa mengetahui kesemuanya ini, lebih baik pulang dulu dan tanyakan kepada, mendadak terdengar suara ketukan pintu yang amat ramai berkumandang dari luar rumah. Lalu terdengar suara seorang wanita berseru dengan napas tersengkal, adakah seseorang dalam rumah? Bolehkah aku masuk untuk bersembunyi nada suaranya panik dan penuh ketakutan, tapi Tia Tiong Tong merasa sangat mengenal suara itu. Perasaan hatinya tercekat, untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa, mendengarkan perkataan Y.I.N.Ping dulu sampai selesai baru keluar membuka pintu atau buka pintu dulu tanpa menggubris perkataan perempuan ini. Siapa tahu Y.I.N.Ping hanya tersenyum dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Tia Tiong Tong merasakan otaknya sangat kalut, tanpa membuang waktu lagi dia melompat keluar ruangan menuju ke pintu depan. Terdengar Y.I.N.Ping yang berada di belakangnya kembali memuji sambil tertawa. Hebat juga ilmu meringankan tubuh yang dimiliki bocah ini ketika menengok keluar, dia menjumpai ada seorang wanita yang menggendong tubuh seseorang berdiri di depan pintu, perempuan itu tiada hentinya menengok ke belakang dengan wajah gelisah bercampur cemas. Ternyata mereka tidak lain adalah Un Tai Tai dan Im Cheng. Terima kasih telah menonton!